Paki anak memang sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Hal ini pun yang sedang dirasakan oleh pasangan suami istri Surya Saputra dan Sintia Lamusu. Setelah 8 tahun menantikan kehadiran buah hati, akhirnya mereka dikaruniai anak kembar. Kini kedua anak kembarnya tersebut menjadi idola para netizen karena kelucuannya. Aku ya pribadi ngerasain banget memang sejak mereka lahir tuh terutama. Jadi dari pas aku hamil juga terus ya mungkin follower kita gitu ya teman-teman sosmed kita tuh yang memang ngikutin kitanya kami kan. Begitu hadirnya Tatiana Bima mereka memang ngikutin. Jadi waktu pas anak-anak masih dinicu karena terlahir prematur kemudian udah makin ya besar gitu kan. Ya aku pun juga makin excited ya sebagai ibu tuh. Makin kesini kan ekspresinya juga makin macem-macem lucu-lucu gitu ya. Ya Alhamdulillah dengan apa ya banyak yang mendoakan ya sejauh ini sih semuanya positif, doain kesehatan mereka. Anak-anak ini ya Alhamdulillah membawa hikmah yang baik. Karena apa, aku juga banyak yang baca komen gini. Aduh jadi pengen cepat-cepat nikah karena pengen punya anak tumbang. Mempunyai banyak penggemar dan ada beberapa fans yang mengharapkan sang buah hati mengikuti jejak kedua orang tuanya sebagai selebriti. Surya Saputra dan Sintia Lamusu pun membebaskan anaknya kelak ingin menjadi apa. Kalau untuk arahan dia jadi artis atau jadi apa, saya akan melihat bakat dan minatnya. Setelah dia tumbuh kembang nanti semakin dewasa pasti dia punya bakat. Yang harus kita sebagai orang tua tuh aware. Kita pahamin, oh dia bakatnya ini nih, kita support yuk. Minatnya apa nih, ayo kita support yuk. Jadi ya kita akan melihat itu dulu deh. Kita gak akan, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Sampai jumpa.